Oke, sekarang Ibu Pengawas dari Sumbar, Ibu Rawasah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minnal izin al-faizin untuk kita semua. Pak Cio, selamat bertemu di ajang ini. Baiklah, saya perkenalkan diri, saya namanya Rawasah, yang sering dipanggil biayawah. Nah, Bapak dan Ibu semua, saya mengikuti media guru ini karena motivasi yang sangat besar oleh Pak Cio dan Bunda Yasui. Dan sebelumnya saya belum bisa menuliskan buku, sekarang sudah bisa. Alhamdulillah sudah 19 buah, Pak. 19 buku? Masya Allah. 19 buku yang telah selesai. Dan yang 19 itu sebahagian sudah masuk naik pangkat. Bahan naik pangkat saya. Nah, saya menulis. Pangkat apa? Golongannya, Pak? Sekarang 4C. 4C? Saya menyusun bahan, 4D. Masya Allah, luar biasa. Ini karena dorongan yang Bapak Cio semua. Dengan terbilik-terbiliknya Mas Eko dan Pak Isan, serta Mas Dewi untuk membimbing saya. Karena sudah tua ya. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan. Dan dengan kesalahan itu saya belajar. Nah, buku pertama saya itu lahir di MWC II di Jakarta. Itu pengalaman kehidupan saya dari kecil sampai tahun 2016. Nah, ini bukunya. Bisa dilihat di sana. Saya boleh. Ya, ya. Baca. Dari Taku Berbuah Mani. Nah, Bapak dan Ibu semua. Yang saya ambil atau petik dari semua yang dilakukan oleh Pak Cio adalah kesabaran. Kesabaran untuk memulai dan bertekad untuk bisa. Kenapa orang bisa kita tidak. Nah, itu yang diterapkan oleh Bapak Cio kepada kami di Sumbar dan seluruh Indonesia. Nah, itu yang saya kembangkan juga. Dan juga kerjasama antara penulis di Sumbar. Terutama Ketua kami, Bunda Yasmin. Sangat menginspirasi. Dan sangat sabar sekali menghadapi ini semua. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semua. Sudah 12 kali saya mengikuti kegiatan penulis itu. MWC-nya. Nah, Kejambi, Pekanbaru dan lain sebagainya. Saya ikuti dengan Bunda Yasmin. Kemana Bunda Yasmin pergi, saya selalu ikut. Kenapa saya ingin mengambil hikmah dari itu, yaitu di akhir dinas ini. Karena tidak berapa bulan lagi saya akan memasuki pensiun. Tetapi saya tidak akan berhenti menulis Pak Cio. Akan selalu menulis, walaupun pensiun. Nah, sekarang saya sedang mempersiapkan sebuah buku tentang menghadapi masa purna bakti. Itu judulnya. Mudah-mudahan dalam satu bulan ini selesai, akan saya kirimkan kepada Pak Cio. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita semua berupaya untuk lebih baik. Dan juga kami sangat di sumbar ini berterima kasih kepada Bapak Cio, Bunda Yasmin, dan Kepala Dinas kami Bapak Berhasman. Kerana beliau kemarin itu sangat-sangat menginspirasi kami. Dan bahkan beliau menerima penghargaan di tahun 2018. Padahal saat itu, beliau sedang menghadiri anak beliau sudah. Beliau sempatkan waktu untuk menemui kami bersama di Jakarta. Mungkin itu kenangan-kenangan bagi kami. Dan sangat menginspirasi apapun yang dilakukan oleh Bapak Cio. Terima kasih Bapak Cio semua. Mudah-mudahan ini menginspirasi untuk semua pendidik dan pemerhati pendidikan. Wabillahi 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 Wabarakatuh Waalaikumsalam Warbiasa Pengawas Sudah 4C menuju 4D Dan memang buku ini sangat membantu Di beberapa daerah itu Kalau kita mengajukan Kenaikan pangkat, menggunakan KTI PT KKRX tim penilaian agak ribet Begit ketemu buku yang sudah beri SPF Alhamdulillah lancar Dan Bu Alhamdulillah sudah membuktikannya 19 buku Masya Allah, benar-benar bisa terus berkarya Terima kasih inspirasinya, Ibu